Sama tetangga yang pinggiran rumah itu kan pinggiran rumah aku itu orang Filipin Kita gak kenal sama sekali, padahal aku di rumah itu udah 2 tahun Hai balik lagi nih di channelnya Umi Gildi Disini ada Umi dan Gildi Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Nah hari ini tanggal 28 hari Kamis Alhamdulillah di Arab Saudi ini udah dibuka lockdown 24 jamnya Karena kemarin itu 4 hari berturut-turut Pas Idul Fitri itu Disini itu kan lockdown 24 jam tuh Kita tuh bener-bener gak kemana-mana sama sekali Jadi hampir 1 minggu kita gak kemana-mana Hari ini mau sedikit cari angin Jadi aku mau ngeliatin ke kalian gimana Seputaran rumah aku daerahnya tuh kayak gimana Terus tempatnya kayak gimana Kalau kalian mau tahu simak terus video ini Jangan sampai di skip Dan kalau misalnya kalian belum subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di like juga Jangan lupa di komen dan di share bila penting untuk kalian video ini Dan ini Gildi Kenapa pakai masker nih Ada virus corona Ada virus corona katanya Harus pakai masker ya teman-teman Sahabat semua Karena ini sangat penting untuk kesehatan kita Jangan lama-lama lagi ah Mumpung masih pagi Kita keliling-keliling yuk sebentar aja Ayo ikutin terus Alhamdulillah akhirnya kita keluar rumah juga Setelah satu minggu benar-benar gak kemana-mana Dan setelah empat hari benar-benar lockdown di Arab Saudi Jadi Alhamdulillah bisa keluar rumah lagi Dan ini Gildi Kasian pengen perosotan Tapi gak akan aku kasih izin perosotan Cuman liat-liat doang Kasian Kita lihat-liat dulu sebentar Jangan-jangan santai aja Nyari udara seger Karena ini Gildi nih Benar-benar gak kemana-mana banget Udah berapa bulan ya Gildi Ada kali dua bulanan Gildi gak kemana-mana Kita memang keluar rumah Tapi Gildi gak dibawa keluar mobil Jadi cuman ikut doang Ikut di mobil Duduk di mobil Kalau misalnya uminya atau abinya belanja Gildi tetap di dalam mobil Jadi gak pernah Nyari angin sama sekali Nah sekarang ini kita mau jalan-jalan aja Cari angin biar seger Gildi dadah dong Gildinya katanya masih ngantuk Padahal dia tadi bangun jam 9 Kita ini belum mandi Gak apa-apa lah Nanti kita mandinya pas udah keluar rumah aja Karena kalau misalnya mandi duluan Keringat duluan nanti Jadi kalau misalnya udah keluar Udah keringatan Mandi-mandi Bersih-bersih Mandi-mandi Rumah aku tuh kayak gini Sepi Nggak ada kehidupan Terus Tetangga disini tuh Nggak Saling mengenal satu sama lain Jadi orangnya tuh pada cuek-cuek gitu aja Jadi hidupnya tuh pada Masing-masing Jadi sendiri-sendiri gitu Jadi ya gitu Aku pun Sama tetangga yang pinggiran rumah itu Kan pinggiran rumah aku itu orang Filipin Kita nggak kenal sama sekali Padahal aku di rumah itu udah 2 tahun Tapi kita nggak pernah sebur sapa Nggak tahu namanya siapa Jadi kalau misalnya ketemu Cuma senyum-senyum doang udah Seperti nggak ada kehidupan ya Sepi banget Jangan heran lah Kalau di Saudi memang begini Hidupannya Masing-masing Terus Orang Saudi ini Hidupnya tuh dari Sore sampai malam Ya beginilah Nah ini Sekitaran rumahku Dan disini tuh ada hadigah Nih Kalau hadigah itu Artinya Taman Taman Jadi disini Nggak jauh dari rumah aku itu Ada taman nih Tamannya itu Kalau misalnya disini Nggak lockdown Kalau nggak ada virus corona Disini tuh lumayan rame Banyak anak-anak yang main Banyak ibu-ibu yang pada jagain anak-anaknya juga Sambil ngopi-ngopi Kita jalan ke sana ya Tuh lumayan adem kan ya Ada pohon walaupun pohonnya kering Nih Gilby nih Nih Gilby nih Gilby Mau kemana Jalan-jalan ya Tuh liatin mobil disini tuh Jadi bangke gini ya Tuh didiemin aja gitu Padahal Ini kalau misalnya dibetulin Lumayan bagus Jangan heran Kalau disini tuh banyak mobil Sekitarannya itu Seperti ini Deket rumah aku itu Kita masuk sebentar ya Nyari angin doang Ini tuh sekarang jam setengah 10 Tapi udah panas banget Masya Allah Kalau di Arab Saudi itu Banyak burung-burung Nah dan di Saudi ini Tepatnya di kota Jeddah ini Banyak banget fasilitas Untuk anak-anak Nah salah satunya itu Yang seperti ini Ada prosotan Ada ayun-ayunan Dan gak cuman satu ini Banyak banget di Jeddah ini Taman-taman Main seperti ini Dan ini tuh Fasilitasnya itu Bagus banget Tuh Tapi sayangnya itu Seperti gak keurus Gitu tuh Sampai Kayak gini Gilby juga Kalau misalnya gak lockdown Juga Kadang kalau misalnya Males Keluar rumah Jauh-jauh Kita kesini aja Asal anak seneng aja Tuh ada ayunan Karena masih ada virus corona Jadi kita jalan-jalannya Cuman di sekitaran rumah aja Tapi insyaallah Untuk kedepannya Aku bakalan Ngelihatin ke kalian Gimana Keadaan Arab Saudi Maupun di Mekah Madinah Ataupun di Jeddah Insyaallah Akan aku lihatkan Dan aku mau lihatkan Tempat-tempat bersejarah Di Arab Saudi ini Jadi Harus Subscribe channel ini Karena Untuk kedepannya Setelah Tidak ada lockdown Akan ada Video-video yang Lebih menarik Nah Sampai situ aja ya Video Aku kali ini Cuman Ngelihatin Daerah-daerah sekitar Gak apa-apa Yang penting Ada video yang di upload Aku akhiri dulu Video ini Nah Gilby juga Mau bilang apa Oh gakudah Gak bilang apa-apa Katanya Aku akhiri aja ya Video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian sehat semua Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa